Intro DPD LDI melaksanakan Manasik Haji dan Umroh di halaman Pondok Pesantren Dahalan Iksan yang diikuti oleh ratusan santri pada Jumat 23 September. Manasik Haji dilakukan bertujuan untuk membina para santri agar nantinya mereka menjadi mutowif yang memandu para jamaah haji. Penasehat DPD LDI Kabupaten Blitar, Kiai Mustakim Al-Mustafa mengatakan, terlaksananya Manasik merupakan salah satu program DPD LDI Kabupaten Blitar yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Dahlan Iksan. Tujuannya agar para santri Dahlan Iksan yang dalam pembinaan DPD LDI Kabupaten Blitar bisa mengambil ilmu secara teori dan praktek. Mereka bisa memiliki kepahaman, sehingga dengan kepahaman itu jikalau seandainya para santriwan dan santriwati telah keluar dari Pondok ini bisa memberikan penjelasan-penjelasan tentang Manasik Haji ini pada masyarakat umum terutama pada orang-orang Islam. Sementara itu, Ketua Panitia Ahmad Faturozi mengungkapkan, pelatihan tersebut bertujuan agar para santri bisa lebih memahami tentang Manasik Haji. Lulusan Pondok Pesantren Dahlan Iksan diharapkan bisa menjadi mutowif yang bisa memandu para jamaah haji untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji di makah Madinah. Para peserta Alhamdulillah antusias semuanya walaupun di situ panas-panasan dan juga para santri bersemangat di dalam menerima ilmu dan juga praktek Manasik Haji di Pondok Pesantren Dahlan Iksan. Dengan pelatihan tersebut diharapkan pelaksanaan ibadah haji secara teori menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya. Selain itu, para santri bisa mendapat bekal menjadi mutowif untuk kemandirian mereka saat lulus dari Pondok Pesantren. Alhamdulillah Khairah telah menantan.